Halo semuanya, kembali lagi di TLC ketiga SD Islam Tugasku. Apa sih kepanjangan TLC? Kepanjangan TLC adalah tugasku Library Podcast. Sebelum mulai, aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Raisa Nada Kirana, biasa dipanggil nada. Aku ketua SC tahun 2023-2024. Hari ini aku ditemani oleh narasumberku. Narasumber kali ini berbeda karena bukan murid, yaitu Bu Salma. Halo! Bu Salma ini kepala perpustakaan Rukmini. Hari ini kita bakal podcast tentang perpustakaan SD Islam Tugasku. Kita mulai ya. Bu Salma, apa sih visi misi perpustakaan Rukmini? Visi-visi perpustakaan kita adalah pertama, menjadi tempat sebagai informasi dan juga sarana pembelajaran bagi siswa di sekolah. Lalu misinya adalah meningkatkan kemampuan literasi anak dan juga menyediakan informasi yang berkualitas. Baik pertanyaan yang kedua, perpustakaannya selesai direnovasi ke apa sih Bu Salma? Perpustakaan kita itu mulai renovasi sekitar tahun 2020, lalu selesai di tahun 2023, eh maaf 2022 dan mulai digunakan di tahun 2023. Baik pertanyaan selanjutnya, banyak yang kurang tahu mengapa perpustakaan ini diberi nama perpustakaan Rukmini? Oh iya benar. Jadi sebenarnya nama perpustakaan kita Rukmini ini mulai diganti sejak tahun 2024. Karena semenjak tahun 2023, perpustakaan kita hanya terkenal sebagai perpustakaan sekolah dasar Islam Tugasku. Sebagai bentuk mengenang pendiri perpustakaan, makanya kita ganti namanya menjadi perpustakaan Rukmini. Nah Nada tahu nggak sih Ibu Rukmini itu siapa? Tahu. Siapa Nada? Ibunya Bu Mitra. Betul, jadi Ibu Rukmini itu adalah pendiri perpustakaan kita. Baik, berarti pendiri perpustakaannya adalah Ibu Rukmini ya? Iya, betul. Oke, mengapa perpustakaannya diganti jadi yang baru? Perpustakaan kita itu dulu berlokasi di dekat UKS. Pada saat kita di sana atau perpustakaan di sana hanya bisa menampung sekitar derapan rak buku. Dan juga kapasitasnya hanya untuk satu kelas. Tapi saat kita pindah ke perpustakaan kita yang baru, di sini sangat luas. Dan juga raknya bisa sampai 27 rak. Dan juga kapasitasnya bisa sampai 50 orang atau dua kelas. Berarti banyak banget ya. Betul. Berapa sih jumlah buku yang ada di perpustakaan? Nah, kalau Nada bisa lihat nih kira-kira ada ribuan nggak ya Nada? Kayaknya ada deh. Jumlah buku yang ada di perpustakaan itu mencapai 4.600 judul. Wah, banyak ya. Dan juga paling banyak itu adalah buku-buku fiksinya. Buku fiksi tau nggak Nada itu apa? Tau. Apa sayang? Cerita yang bukan real kan, yang bukan beneran. Betul. Baik, buku pertama yang ada di perpustakaan itu apa sih Ibu Salma? Buku pertama yang ada di perpustakaan itu adalah cetakan tahun 1982. Mau tau nggak bukunya kayak apa? Iya. Ibu bawa nih beberapa contohnya. Pertama ada ini. Kartini Muda. Kartini Muda. Nada tau nggak kira-kira ini diterbitkan tahun berapa? Kayaknya 90-an. 90-an tapi ternyata ada yang tahun 1982. Ibu aja belum lahir Nada. Lalu ini ada juga buku ini. Televisi. Ini bukunya. Dan juga ini. Rahasia Lokomotif Kapal dan Pesawat Udara. Iya. Nada penasaran nggak sayang, kenapa buku-buku ini masih Ibu simpan sampai sekarang di perpustakaan? Nggak tahu, Bu. Sebenarnya buku-buku ini masih Ibu simpan karena Ibu lebih melihat nilai informasi yang ada di buku ini. Nilai informasi yang ada di buku ini masih sangat relevan untuk di jaman sekarang. Meskipun ini cetakan 1982, tapi isi dari buku ini di tahun 2024 masih bisa digunakan. Dan juga termasuk ini, Kartini Muda. Jangan lupa ya anak-anak buat pinjam buku ini. Nggak ada juga. Baik, Bu. Buku yang sering dipinjam di perpustakaan oleh siswa itu buku apa, Bu? Paling banyak siswa-siswi yang disini adalah minjam komik pengetahuan. Karena mungkin informasi yang ada di sana cukup menarik. Disajikan dengan gambar, narasi yang singkat, tapi informasi yang ada di dalamnya juga mudah dimengerti. Dan juga yang kedua biasanya buku fiksi. Contohnya kayak buku-buku One Day to Write karya siswa-siswi disini. Kalau nada biasanya minjam buku apa sih? Komik juga. Komik pengetahuan ya? Iya. Apa yang nada paling suka dari komik pengetahuan itu? Apa ya? Informasinya ya? Informasinya terus juga seru. Betul. Oke, bagaimana menjadi relawan perpustakaan sekolah Islam Tugasku? Untuk menjadi relawan di perpustakaan, pertama harus menjadi anggota Student Council. Nah mungkin ada di sini bisa jelasin nih Student Council itu apa. Karena kan ada juga ketua Student Council ya, karyo di sekarang. Bisa dijelasin nih ke teman-teman. Jadi SC itu Student Council adalah sebuah organisasi yang seperti OSIS, SMP, atau SMA. Iya. Kalau di SC kita ada berapa divisi? Ada empat. Empat ya, termasuk salah satunya adalah literasi. Nah program-program literasi yang ada di perpustakaan itu salah satunya adalah menjadi relawan perpustakaan. Selain itu juga coba nada terangin nih SC kita udah ngapain aja sih di perpustakaan? Jadi di literasi kita sudah read aloud, lalu tadi menjadi relawan perpustakaan. Dan juga biasanya dari tim literasi ada yang promosi saat ikram. Oh nada pernah read aloud ya buat adik-adik kelas? Iya pernah. Bisa ceritainnya tuh gimana kesanan pengalamannya saat melakukan hal itu? Baik, kesanan pengalaman ya. Awalnya sih emang agak deg-degan, tapi yaudah kita jalanin aja dan ya seru juga gitu. Adik-adiknya juga pada denger gitu. Iya, jadi pengalaman banget yang ada. Iya. Baik. Pertanyaan yang terakhir Bu Salma, apa harapan Ibu untuk perpustakaan tugasku ke depannya? Harapan Ibu ke depannya perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang tidak hanya digunakan untuk siswa-siswi atau guru yang ada di sekolah. Tapi Ibu berharap perpustakaan kita bisa digunakan untuk halayak umum atau warga sekitar di sekitar Pulau Gadung. Jadi sebenarnya kita juga mau mengadakan sebuah kerjasama sayang sama kelurahan yang ada di Kayu Putih. Dan juga Ibu berharap kan di tahun 2023 Alhamdulillah ada prestasi ya kita. Iya. Anda tahu prestasinya apa? Juara satu perpustakaan ya. Betul. Alhamdulillah juara satu perpustakaan tingkat TKI. Semoga dengan juara yang kita bisa dapatkan, kita bisa meningkatkan juga fasilitas yang ada di sekolah dan juga bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Salma sudah mau menjawab pertanyaanku. Sama-sama Nada. Nah, itu dia podcast kita hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.